Kue panada, makanan khas dari Manado, rasanya pedas mantap. Kali ini saya membuat panada isi tongkol. Bagaimana cara membuat kue panada? Ikuti videonya dari awal hingga selesai. Dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dabur Ibu Waliyah. Kali ini saya akan membuat panada, kue khas dari Manado. Untuk isian panada kali ini, saya menggunakan ikan tongkol. Ini telah direbus dan dipisahkan dengan duri-durinya lalu disuir-suir. Bahan-bahan untuk membuat panada, silakan di-screenshot. Pertama-tama kita akan aktifkan raginya dulu. Air hangat, kita masukkan ragi. Masukkan gula pasir. Kita aduk. Diamkan dulu sekitar 10 menit. Selanjutnya kita akan buat isiannya. Kita akan haluskan bawang merah dan bawang putih. Cabai, kali ini saya menggunakan cabai rawit, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Biar rasanya pedas mantap. Kalau Anda kurang suka pedas, silakan menggunakan cabai merah besar. Karena ini panada saya, panada dengan isian ikan yang pedas. Beri sedikit air. Kita haluskan dengan chopper. Telah halus. Panaskan pan, beri sedikit minyak. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Masukkan garam dan kaldu bubuk. Gula pasir. Sekarang kita masukkan ikan tongkolnya. Untuk isian roti panada, Anda bisa menggunakan ikan cakalang, ayam suwir, ataupun sayuran. Kali ini saya menggunakan ikan tongkol. Setelah kering seperti ini, tes rasa kemudian dinginkan. Selanjutnya, kita akan buat kulit panadanya. Satu butir kuning telur. Kita kocok lepas. Masukkan terigunya. Ini raginya telah berbusa seperti ini. Berarti raginya masih aktif. Sekarang kita masukkan raginya. Membuat panada kali ini, saya tidak menggunakan mixer ataupun pengaduk kue ya, bun. Pengaduk roti. Pengaduk kue. Saya akan uleni dengan tangan. Campur dulu ini hingga rata. Lanjut, saya akan uleni dengan tangan. Dengan tangan bersih tentunya. Bila adonannya masih terlalu kering, Anda bisa menambah airnya sedikit demi sedikit. Uleni. Masukkan margarin. Kita akan aduk kembali. Eh, aduk. Kita akan uleni kembali. Uleni. Setelah kalis seperti ini, kita bulatkan. Sekarang kita akan profing selama 30 menit. Tutup dengan plastik wrap. Setelah 30 menit kita profing. Sekarang kita akan kempiskan. Kita akan bagi adonannya. Selamat menikmati. Kita akan bulatkan. Seperti ini. Seperti ini. Kita membentuk panadanya. Dimulai dari yang pertama kali kita bulatkan tadi. Boleh menggunakan tangan. Boleh menggunakan rolling. Beri isian. Ini isiannya. Saya menggunakan tongkol pedas. Tutup. Rapatkan pinggir-pinggirannya. Hampir sama dengan membuat pastel. Bentuknya pun mirip. Cuma ini bahannya bahan roti. Isiannya ikan. Kita pipihkan. Betul-betul rapat. Agar nanti bila digoreng. Dia tidak membuka. Sekarang mulai kita bentuk dari ujung. Gampang sekali membentuknya. Yaitu. Tekan, lipat. Tekan, lipat. Seperti ini. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Panada isi tongkol yang jumbo Sekarang kita siap mulai goreng panadanya Kita persiapkan penggorengan Beri minyak secukupnya Kita goreng panadanya Goreng panada hingga kuning keemasan Sediakan juga cabai rawit Sekarang kita akan coba lihat dalamnya Gurih pedas Top inilah Wow kan bun Ikan tongkolnya Nah ini dia bu masakan kita kali ini Panada Roti goreng atau kue khas dari manado Mudah-mudahan resep-resep dari saya bisa menambah daftar menu keluarga anda Terima kasih buat anda yang telah menonton video saya Yang telah subscribe Yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panada isi tongkol pedas khas dari manado Terima kasih telah menonton video saya